Halo assalamualaikum teman unik rajut kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan dompet koin ini dimana teman-teman butuh benang poly big play 4 warna terserah aja sih mau warna yang teman-teman suka terus hakpennya nomor 5 lalu kita tambah dengan resleting dan kemudian untuk memutuskan benangnya teman-teman bisa pakai genting atau parek api ya baik kita mulai untuk round yang pertama kita butuh satu buah magic ring teman-teman bisa ikuti cara untuk membuat magic ringnya di sini ya jadi teman-teman lihat nah jadi kita akan membuat cing sebanyak tiga kali di sini nah jadi yang pertama itu untuk muatin magic ringnya lalu kita tambahkan chain jadi ini ada tiga buah chain lalu selanjutnya kita akan membuat dc sebanyak empat kali ya teman-teman nah jadi totalnya ada lima buah dc yang mana chain tiga tadi untuk menggantikan satu buah dc ya teman-teman baik selanjutnya kita akan tambahkan chain sebanyak dua kali di sini teman-teman nah lalu kita ulangi lagi membuat dc sebanyak lima kali ya teman-teman nah ini sudah lima dc yang kedua lalu kita akan sambung lagi dengan dua chain seperti tadi lalu selanjutnya kita akan lagi buat lagi dc sebanyak lima kali ya teman-teman baik ini lima dc yang ketiga selanjutnya kita sambung lagi dengan dua dc nah di ee cintiga seperti tadi kita slip stitch disini berarti itu selesai round yang pertama ya teman-teman untuk sisa magic ring tadi teman-teman bisa kuatin ini ditarik aja biar dia ke lubangnya lebih kecil baik teman-teman lanjut naik ke round dua kita buat dulu chain sebanyak tiga kali ini pengganti dc lagi teman-teman lalu kita akan membuat dc sebanyak satu dua tiga empat nah disini kita ikuti aja banyak dc yang di bawahnya ya seperti ini kita buat dulu dc sebanyak empat kali ini udah dc yang kedua dc yang ketiga lalu ini dc yang keempat jadi totalnya ada lima dc sama chain yang ke pertama tadi nah di dalam lubang ini kita buat dua buah dc jadi setiap ada lubang kita buat dua buah dc nah ini jadi totalnya dulu kita awali satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh dc dulu awal ini lalu kita sambung dengan chain sebanyak dua kali dan di dalam lubangnya ini lagi kita buat lagi dc sebanyak dua kali ya teman-teman jadi nanti di setiap ujung-ujung lubangnya ada dua tambahan dua dc chain dua buah kemudian ditambah lagi dua dc jadinya seperti ini nah lalu kita ulangi lagi yang ini ada lima dc kita buat lagi 5 dc di dalam rantainya masing-masing ini dc yang pertama lalu dc yang kedua dc yang ketiga ini dc yang keempat selanjutnya dc yang kelima nah untuk di dalam sudut lubangnya tadi teman-teman ulangi lagi dc dc2 chain dua lalu dc2 di dalam lubang yang besar ini ya teman-teman nah baik selanjutnya kita ulangi lagi membuat dc sebanyak seperti yang ini jadi ada lima buah dc nah ini sudah kita terakhir masuk ke dc2 chain dua dc lagi dua lalu tutup round kedua dengan satu buah slip stitch ya teman-teman selanjutnya kita akan naik row ketiga disini kita mulai dengan chain sebanyak tiga kali ya teman-teman pengganti dc seperti biasa lalu disini ada enam buah dc kita ulangi lagi untuk membuat dc dc sebanyak enam kali ini dc kedua dc ketiga lalu dc keempat dc kelima nah ini dc ke enam nah jika sudah kita buat lalu seperti biasa di ujung-ujung kita tambah dc2 chain dua dc2 setiap ujung-ujungnya selalu teman-teman buat seperti itu ya nah lalu ini udah selesai di ujung-ujungnya kita buat dc2 chain dua dc2 lalu selanjutnya kita buat lagi dc sebanyak sembilan kali mengikuti banyak dc yang dibawah ini nah disini ada sembilan dc jadi kita ulang lagi bikin sembilan buah dc ya teman-teman nah ini sudah sembilan dc lalu seperti biasa kita buat di ujungnya nah untuk baris yang ini sama dengan baris yang ini kita buat sembilan buah dc dan nanti di ujungnya ditambah dengan dua dc chain dua kali dan dc dua kali lagi ya teman-teman nah berbeda dengan round 2 tadi di round 3 ini ada sisanya dua dc yang ini satu dua jadi disini kita akan tambahkan lagi dengan dua dc baru kita akhiri round 3 dengan slip stitch ya teman-teman ini dc yang pertama lalu ini dc yang kedua nah baru kita selesai di round ketiga kita slip stitch oke ini selanjutnya kita akan naik row keempat kita buat chain tiga kali ini row terakhir ya teman-teman lalu selanjutnya kita akan membuat dc sebanyak 8 kali ya teman-teman mengikuti dc yang ada di bawah ini nah ini sudah saya buat 8 buah dc lalu di ujungnya seperti biasa nah ini teman-teman ujungnya udah ya lalu selanjutnya kita akan mengikuti banyak dc di bawah yaitu sebanyak 13 jadi teman-teman buat dc sebanyak 13 ya nah ini saya sudah buat dc 13 lalu selanjutnya teman-teman ulangi langkah-langkah untuk membuat bagian ujung ya sudut-sudutnya nah jika sudah teman-teman ulangi langkahnya seperti langkah yang ini jadi buat dc sebanyak 13 lalu di sudut buat dc2 ditambah c2 lalu dc2 lagi ya nah ini belum selesai round keempat disini ada sisa 4 dc jadi teman-teman bikin lagi dc sebanyak 4 kali lalu nanti terakhir kita pertemukan dengan slip stitch ya ini udah dc2 lanjut dc2 lanjut dc3 nah ini dc terakhir jadi terakhirnya kita pertemukan dengan slip stitch jadi kita ini bikin cuma 4 row aja ya nah untuk ini teman-teman sisa benangnya tinggal teman-teman gunting aja jadi nanti diselipkan di bagian belakangnya biar nanti lebih terlihat rapi ya nah ini kalau diukur untuk segitiganya itu panjangnya kita coba ukur ya ini berapa cm nah disini saya ukur untuk panjangnya itu adalah nih 10 cm nah teman-teman boleh buat beda warna 4 buah seperti ini atau teman-teman juga bisa bikin satu warna aja itu sih sesuai dengan keinginan teman-teman ya lanjut ini kita satu in granny triangle nya dengan cara slip stitch aja slip stitch biasa nah teman-teman bisa ikuti cara di video ini untuk yang sudut-sudutnya kita punya dua chain jadi kita ambil chain yang pertama ini kita masuk di rantai-rantai bagian dalamnya seperti ini ya lalu selanjutnya teman-teman tinggal slip stitch aja seperti biasa nah bagian dalamnya sebelah kanan lalu bagian dalamnya juga yang sebelah kiri kemudian teman-teman tinggal slip stitch sekeliling aja ya sampai nanti dia membentuk piramid ketemu nanti kalau udah selesai jadi piramid ya nah ini udah agak kelihatan slip stitch nya baru tiga kali jadi teman-teman lanjutin aja nanti lihat nah ini udah jadi satu baris slip stitch jadi kelihatannya rapi lalu teman-teman bisa sambungin lagi dia sampai membentuk piramid ya kemudian teman-teman sisain satu baris aja nanti untuk teman-teman jahitkan resleting di bagian ini jadi nggak full semua di kasih slip stitch ya jadi sisain satu untuk membuat atau menjahitkan resleting ini teman-teman bisa gunain aja benang dan jarum jahit biasa ya nah ini saya sudah jahitkan seletiknya selanjutnya kita cuma tinggal menambah tali gantungan aja biar dia terlihat lebih manis ini saya sudah bikin dengan motif ipod teman-teman bisa simpul aja taruh di sana jadi teman-teman ikat biasa aja seperti ini jadinya udah jadi untuk dompet koin rajut motif piramid atau sping ini atau bisa juga sih kita sebut dengan motif segitiga semoga teman-teman suka sama tutorial dari dompet koin rajut ini teman-teman bisa aplikasikan di rumah jangan lupa like dan subscribe channel unik rajut terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh